Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan keenam kita akan mencoba membelajari Microsoft Excel Microsoft Excel merupakan salah satu juga produk daripada Microsoft selain juga ada Microsoft Word Excel Access PowerPoint visio dan lain-lain ya kalau hanya teori dasar kira-kira ini saja Nah kita langsung saja praktik silahkan dibuka Microsoft Excel nya nah perhatikan operator aritematika itu ada lima ya atau operator perhitungannya ada tanda plus itu untuk penyumlahan minus untuk pengurangan bintang untuk berkalian gambar apa nih tanda seles atau garis miring itu untuk pembagian ini tanda payung untuk pemangkatan nah proses perhitungan itu biasanya dilakukan sesuai dengan hierarki operator tersebut ya Nah yang paling tinggi itu yang pertama adalah pemangkatan kemudian yang selanjutnya adalah operator pembagian atau operator perkalian kemudian yang ketiga ada operator pengurangan dan operator penyumlahan ini keliru sikit dalam pengujiannya Hai nah jika di dalam sebuah rumus yang terlalu panjang menyulitkan untuk memudahkan itu agar tidak terjadinya keliru hasilnya maka buatlah pengisian di dalam kurung Nah jadi ada perhitungan yang dimasukkan di dalam kurung Nah perhitungan yang di dalam kurung itu akan dihitung lebih awal dibandingkan yang di luar kurung Oke langsung saja kita praktek silahkan diketik data menyerupai ini di dalam Excel Oke kita coba ya nilai A nilai B operator hasil ini Hai memposisikan pada awalnya adalah A1 disini B2 nah ini nama selnya ya saya ikuti saja dengan contoh yang saya buat ini, berarti disini kita ketik nilai AA kemudian disini kita ketik nilai B, kemudian disini operator kemudian disini hasil ok, anggap saja nilai A yang pertama adalah 5, selanjutnya 7, 8 3, 2, 5 ok, nilai B nya 4, 5 8, 3 9, 3 nah operator operator yang pertama adalah operator plus kemudian operator minus kemudian operator bintang perkalian kemudian operator pembagian kemudian operator perangkatan kemudian disini kita mencoba operator dalam kurung ok nah rumusnya ini ya jadi kita ketik sama dengan kemudian kita posisi arahkan kursor ke bagian A2 disini akan muncul A2 kemudian tekan tombol plus pada keyboard tambah kemudian klik pada B2 yaitu nilai 4 jika sudah maka operator hasilnya adalah 9 sesuai ya ini hasilnya 9 nah rumusnya ini adalah ini ok yang selanjutnya hal yang serupa ya ketik sama dengan kemudian klik pada cell A3 kemudian operator yang disuruh adalah pengurangan maka tekan kurang kemudian dikurangi dengan nilai B pilih B3 kemudian enter ok nilainya 2 kita lanjutkan selanjutnya adalah operator perkalian sama dengan klik pada cell A4 ditambah dengan cell B4 enter ini sorry bukan ditambah ya tapi dikali ini perkalian ya ok enter nah selanjutnya yaitu operator pembagian sama dengan tetap diawali dengan sama dengan ya sama dengan nilai A yaitu pada A5 dibagi dengan nilai B pada B 5 enter ini 1 ok untuk selanjutnya pemangkatan sama dengan 2 pada nilai A ya 2 nah A6 menyatakan nilainya adalah 2 kemudian dipangkat dengan nilai B nilai B nilai B6 pada posisi B baris ke 6 yang itu sel B6 itu nilainya 9 ya jadi B6 jadi disini adalah 2 pangkat 9 maka hasilnya adalah 5 12 nah ini untuk kalau kita menggunakan dalam kurung nah misalnya jika kita tidak menggunakan dalam kurung kita coba tidak menggunakan dalam kurung ya oke kita ikuti yang ini tapi tidak kita gunakan operator buka kurung dalam kurung kira-kira hasilnya sama atau tidak ya nah disini pertama A7 kita klik A7 kemudian kita tambah dengan B7 kemudian kita kali dengan B7 kira-kira hasilnya 24 atau bukan oke hasilnya itu 14 nah kenapa karena yang dilakukan pertama itu sesuai dengan yang ada di materi ini jadi hierarkinya itu yang lebih tinggi adalah perkalian maka dia akan melakukan perkalian terlebih dahulu baru menghitung untuk penjumlahan nah maka untuk menghindari kesalahan hal tersebut maka kita gunakan dalam dalam kurung oke klik saja disini dua kali atau bisa juga dirubah melalui ini formula bar klik dua kali maka kita klik disini buka kurung kemudian pada bagian ini tutup kurung maka hasilnya adalah 24 sesuai dengan nulit oke saya rasa untuk latihan pertama selesai kita lanjut ya nah disini ada keseringan apa kesalahan dalam kesalahan dalam menulis formula ya tanpa kita sadari sering kita melakukan kesalahan ini keterangannya ya nah kalau terjadi tanda pagar ini maksudnya adalah kurang lebar ya perlu dilebarkan untuk kolomnya jika terjadi div 0 ini itu maksudnya adalah mencoba operasi pembagian dengan 0 yang tidak didefinisikan kemudian kalau muncul errornya itu plus name menggunakan nama sel yang tidak didefinisikan atau salah penulisan kemudian kalau munculnya filu itu kita mencoba memanifulasikan sesuatu secara aritmatika yang bukan sebuah angka misal A dikali 2 nah 6 itu melakukan beberapa operasi aritmatika yang tidak mungkin seperti menghitung bilangan bulat negatif nah kemudian juga ada yang muncul NA itu perbandingan data tidak sama jenis nah oke kita lanjut ke yang kedua yang selanjutnya nah kita penggunaan rings ya jadi langsung ke contoh penggunaan ring adalah kita memasukkan data secara otomatis nah disini contohnya ada nomor day month years oke kita tambahkan saja sheetnya agar ini tidak terganggu ya ini boleh kita beri nama latihan 1 ya kita tambahkan sheetnya kita buat nama dengan penggunaan ring ya penggunaan ring nah ini kita ubah saja jangan latihan 1 tetapi penggunaan arit matiga oke ini kita tambahkan sheet baru langsung saja kita buat seperti ini nah ini tidak mesti sama posisinya seperti yang ini nah ini saya coba di di cell yang berbeda misalnya saya mulai disini ya disini nomor kemudian B kemudian month kemudian yours oke 1 kemudian D dan D Monday month January 2010 ini sudah sesuai ya nah oke kita coba baca ini dulu di dahulu setelah kita ketik itu semua kita akan mencoba untuk menjadikan hasilnya seperti berikut ya jadi untuk nomor 123 sampai 12 untuk day monday sunday dan seterusnya untuk month bulan januari februari sampai desember untuk tahun 2010 2011 hingga 2021 oke bagaimana caranya tanpa kita ketik ya nah penggunaan rings yang secara otomatis ini hanya ini ya nomor ya tahun ini juga nomor ya sebenarnya day ini juga dia sudah sudah diberikan oleh excel mon juga sudah diberikan nah tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ini dia tidak bisa oke kita coba untuk nomor kita buat sampai 12 jadi hindari pembuatan nomor kita ketik manual seperti ini contoh 2 terus kita tekan bawah 3 bawah lagi 4 5 6 7 dan seterusnya oke kalau angkanya nomornya sampai 10 bagaimana kalau nomornya sampai ribuan oke caranya adalah kita menggunakan pemanfaatan rings ya penggunaan ring klik sekali pada kolom di 8 yaitu pada angka 1 arahkan kursor sehingga berubah menjadi tanda hitam plus begini bukan begini tapi begini nah jika posisi kursor sudah pas pada sudut kemudian tekan tombol control pada keyboard tertulis di keyboard CTRL sehingga akan muncul tanda plus kecil di sebelah kanan tanda plus itu akan muncul tanda plus kecil jika kita tekan tombol control maka dia akan muncul tanda plus kecil nah jika sudah maka drag atau tarik kebawah ya tarik kebawah oke ini saya ulangi ya drag dia sampai ke 12 oke ini dia sudah sampai di 12 begitu nah tombol control jangan dilepas terlebih dahulu tapi yang perlu dilepas adalah mouse nya kursor nya sudah boleh dilepas baru dilepas tombol control jika tombol control dilepas maka dia akan muncul satu semua nah ini kan satu semua dia akan muncul satu semua tapi kalau kita menggunakan tombol control maka dia akan muncul 1 2 3 4 dan seterusnya ya oke ini ya jadi dilepas dulu mouse nya baru dilepas control oke untuk nomor sudah kemudian untuk D nya harinya ya ini juga hal serupa tetapi bedanya kita tidak perlu menekan tombol control ya langsung saja kita tarik sorry oke tarik terlalu panjang ini tarikannya oke sampai 12 ini oke untuk mount itu juga sama tinggal kita arahkan di sudut kanan terus kita tarik drag kebawah hingga 12 Desember nah sedangkan untuk tahun ini menyerupai dengan nomor ya jadi untuk kita tarik langsung itu tidak bisa tetapi caranya kita tekan tombol control tarik kebawah oke jadi dia atau ada juga cara satu lagi ketika kita tidak menekan tombol control maka kita harus membuat satu lagi nah begini jadi kita block dua ini barulah kita drag dari sini kemarin nah ini juga dia akan secara otomatis ya kira-kira begitu oke kita lanjutkan sikit lagi ya nah jika kita ingin membuat tabel dari data ini maka kita block semua datanya setelah kita block maka pada bagian font ini pada menu home bagian font nah pilih ini kita membuat all border berarti kita akan mengolongkan akan membuat tabel keseluruhan sel sehingga jadinya seperti ini nah jika mau diwarnakan juga boleh ini diwarnakan atau warnakan tulisannya dan seterusnya itu hanya dasar boleh di boleh berkreasi silahkan berkreasi oke selanjutnya kita akan mencoba formula random dan fungsi aritematika fungsi aritematika sudah tadi ya tapi saya lanjutkan sedikit lagi ya oke ini tadi fungsi aritematika ya atau operator penyumlahan pengurangan dan seterusnya nah kita lanjut yang ketiga adalah oke kita tambahkan dulu sheetnya kita tambahkan new sheet kita berikan sheetnya dengan grafik eh sorry random dan aritematika oke jika sudah oke sebelum kita masuk untuk membuat ini saya jelaskan sedikit fungsi random bitwin ya nah silahkan diketik bebas di cell mana saja sama dengan random bit random ini juga boleh ya tapi sesuai dengan sorry nah sesuai dengan pembahasannya ini return random number than or equal to 0 and less than 1 jadi dia akan random 0 dan 1 nah kita karena ingin random dengan angka yang kita tentukan batasannya maka kita menggunakan random bitwin nah nah random bitwin nah disini dia bahas return random number bitwin dan number your space jadi kita bisa melakukan pengacakan nilai sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan klik nah disini dia memberikan dua variable variable pertama yaitu bottom bottom ini maksudnya adalah batas bawah nah kemudian ada di depan ini ada koma nah tergantung komputer yang digunakan nanti ada dia koma ada yang titik koma ada yang titik tergantung komputernya masing-masing ini juga perlu diperhatikan kalau tidak koma titik koma atau titik itu diperhatikan sesuai dengan format daripada komputernya masing-masing oke kita berilah nilai bottomnya sesuai dengan dari modul kita buat dia 10 10 kemudian koma topnya berapa batas atas misalnya kita akan melakukan random dari 10 sampai 20 kemudian kita tutup kurung kemudian enter maka dia akan memberi nilai random secara ya namanya random dia berikan acak sesuai dengan algoritma tentukan nah nilai random ini dia akan berubah setiap saat misalnya saya akan tarik ini juga akan berubah lagi kalau saya tarik ulang lagi apakah berubah dia akan berubah lagi jadi setiap ada operasi dia akan selalu berubah oke kita langsung coba ke modul ya oke silahkan dibuat seperti ini oke ini saya tidak mengikuti pada pada contoh untuk selnya tidak saya ikuti ini agar berbeda jadi adik-adik paham oke saya coba di D nilai X kemudian nilai Y kemudian model kemudian X plus Y kemudian X kali Y kemudian ada X kuadrat nah untuk membuat kuadrat X2 buat aja dulu X2 kemudian block 2 nya kemudian pilih pada bagian font pilih ini ini pilih superscript kemudian Y kuadrat dua kali kemudian 2 nya di block pada bagian home font pilih tanda setting ini kemudian pilih superscript oke selanjutnya adalah X ditambah Y kuadrat ya ini 2 di block kemudian pada bagian home font pilih superscript oke sehingga beginilah kira-kira hasilnya oke nah kita lanjutkan lagi berikan pada nilai X dan Y gunakan formula random bitwin cukup pada sel B3 yang digunakan formula random bitwin selebihnya kita gunakan pemanfaatan penggunaan fungsi ring fungsi ring yang sudah kita bahas disini tadi oke kita lanjut ya nah disini kita coba sama dengan random bitwin nah bottom bottom merupakan batas bawah nah batas bawah ini terserah kita yang mau menentukan ya dalam contoh yang saya berikan adalah batas bawahnya 10 misalnya saya ubah batas bawahnya 5 ya kemudian ketik koma atau titik koma atau titik itu ikuti sesuai dengan format komputernya masing-masing ini ya perhatikan setelah bottom disini ada tanda koma ya ini perhatikan nah misalnya saya ketik nanti adik-adik format komputernya bukan koma tetapi titik koma maka dia akan error misalnya saya buat titik koma ya misalnya ada contoh titik koma misalnya saya buat 15 maka dia akan error ya jadi itu perlu diperhatikan maka yang benar adalah ikuti yang disediakan disini kalau disini koma maka buat koma oke enter maka dia akan merandom dari batas 5 sampai dengan 15 nah jadi untuk kebawahnya yang perlu di random disini adalah nilai x dan nilai y maka untuk nilai x dan nilai y tidak perlu dibuat satu-satu ya itulah fungsi penggunaan ring study kita tidak perlu melakukan hal yang sama berulang-ulang kita bisa narik kita drag kita gunakan fungsi ring study boleh langsung kita tarik ke bawah atau boleh juga kita tarik ke samping ini karena nilai x dan nilai y akan kita gunakan sebagai nilai random setelah kita tarik kita lepas ini akan berubah secara otomatis kita butuh data ke bawah berapa disini sesuai dengan data yang kita gunakan adalah 5 data ini juga kita tarik lagi 5 data selanjutnya selesai untuk kasus yang ini selesai untuk kasus randomnya selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi aritematikanya untuk model kita lihat model pada sel model ketikan A hingga E ini juga bisa kita tarik secara otomatis ini tidak perlu kita buat B, C secara manual B, C D dan seterusnya tidak perlu dibuat secara manual karena bisa dilakukan secara otomatis ini juga perlu kita tekan tombol kontrol oke sorry ini ternyata tidak bisa tidak didukung jadi harus kita buat manual C D E oke nah pada sel X Y disini kita diperintahkan untuk melakukan penyumlahan nilai X dengan nilai Y oke sama seperti yang sudah kita bahas yang lalu oke sama dengan klik nilai X kemudian ditambah dengan nilai Y enter nah jika sudah ini langsung digunakan fungsi ring tarik aja ke bawah dia akan langsung secara otomatis nah untuk yang ini sama juga ya sama dengan nilai X dikali dengan nilai Y kemudian enter ini tidak perlu lagi dibuat manual seperti ini sama dengan ini dikali dengan ini nah tidak perlu lagi seperti itu langsung saja data yang pertama ini langsung di drag ke bawah kita gunakan fungsi ring tadi oke untuk X kuadrat berarti sama dengan nilai X pangkat dengan 2 enter tarik ke bawah Y juga serupa ya nilai Y kemudian dipangkatkan dengan 2 enter kemudian ini tarik nah perhatikan disini dia akan selalu berubah-ubah kenapa karena nilai X Y ini akan selalu berubah-ubah karena kita gunakan random between jadi ini dia akan selalu berubah-ubah nah ini yang terakhir sama dengan buka kurung X ditambah Y pangkat 2 nah ini kita ada contoh lagi ya penggunaan dalam kurung penggunaan dalam kurung nah ini data yang seharusnya ya nah jika kita tidak menggunakan kurung kira-kira berapa hasilnya X ditambah Y dipangkat dengan 2 kira-kira sama enggak hasilnya dengan yang ini ya ternyata berbeda kenapa karena dia melakukan pemangkatan terlebih dahulu baru dilakukan penjumlahan sesuai dengan hirarki yang sudah kita bahas tadi pemangkatan lebih tinggi dibandingkan penjumlahan oke ini diperhatikan ya agar tidak salah nah ini jika sudah maka kita tarik ke bawah oke selesai pada kasus ini sudah selesai ya jika ingin di blok silahkan diberikan tabel kemudian indata ini boleh di diwarnakan mewarna misal warna biru dan seterusnya ya ini tidak masalah hanya kreasi adik-adik saja oke selanjutnya adalah nah kita akan mencoba membuat grafik ya nah oke kita coba ya oke sip udah selesai nah berdasarkan data ini kita lanjutkan ke grafiknya atau kita copy aja copy datanya klik kanan copy ya buat sheet baru terserah letaknya dimana ya tidak masalah itu ya kemudian ke kanan oke udah ya ini di sheet keempat kita buat grafik oke nah pada grafik bagaimana cara kita membuat grafik apa sih grafik grafik itu adalah menampilkan data ke dalam bentuk gambar ini data ini data ketika kita lihat data seperti ini bisa jadi secara umum kita akan membingungkan tapi ketika diilustrasikan melalui grafik sepertinya lebih memudahkan jadi grafik salah satu media untuk mempermudahkan dalam model penyajian data oke nah silahkan di blok data dari model hingga oke di blok dari sini sampai kemarin di blok ya cara ngeblok klik pertama di sini oke tidak perlu langsung saja posisikan kursor di model blok oke saya tidak paham cara ngeblok ini jika sudah di blok dari model sampai dengan data yang terakhir ini maka yang selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat grafik bagaimana caranya caranya setelah kita blok kita pilih menu insert nah setelah kita pilih menu insert kita akan memilih apa ini memilih submenunya yaitu chart ya pada menu chart ini dia diberikan berbagai macam pilihan untuk ilustrasi daripada data baik itu dengan berupa kolum berupa line berupa pie berupa apa ini hierarchy chart berupa statistic chart berupa bubble chart scatter berupa waterfall berupa dan lain-lain ya disini map juga ada portable juga ada oke nah saya akan mengilustrasikan hanya satu ya oke nah ini berbagai macam daripada chart tadi column line pie bar area scatter map stock surface radar dan seterusnya ya sekarang yang saya ilustrasikan yang saya contohkan hanya pada column saja nah di column pun disini diberi banyak pilihan ada cluster column ada stacker column ada 100% stacker column ada 3D cluster column ada 3D stacker column ada 3D 100% stacker column dan ada 3D column boleh dipilih bebas tapi yang saya contohkan hanya yang cluster column jika sudah dipilih ini pertama pilih column ini pilih column kemudian pilih cluster column atau boleh dipilih yang bebas yang mana yang lebih menarik bagi adik-adik silahkan dipilih oke maka dia akan tampil data sebagai berikut lebih kurang ya nah disini kita bisa modifikasi lagi ya pada chart title kita klik saja sekali klik dua kali ya oke nah kemudian title nya bisa kita ubah jadi grafik nilai x dan nilai y nah disini juga kita ada fitur untuk apa namanya ini chart element nah jadi kita bisa memberikan axis title titel nah jika ada keterangan ingin diberikan keterangan di bawah ini boleh ya misal kita berikan keterangan di bawah ini adalah variable x dan y misalnya ya terus kita menambahkan lagi ini ada axis titel ya axis titel ini oke kita buat ini 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 adalah tingginya nilai x dan y nah kemudian kita bisa juga menambahkan dengan data label nah apa data label nah jadi data ini ditampilkan di atasnya bagian atasnya ini karena datanya terlalu mepet terlalu besar juga ya jadi tidak memungkinkan ditampilkan seperti ini ini akan jelek jadinya ya kita tidak perlu menampilkannya ada juga data table nah jika kita tampilkan data table data table ini merupakan data table yang yang kita blokin tadi ya ini saya rasa kalau adik-adik suka boleh kalau tidak suka juga tidak tidak perlu ya oke ada juga error bar error bar ini terlalu gini untuk dipelajari ini maksudnya error tingkat error datanya nah grid line ini apa oh ini tidak perlu ya oke legend oke legend ini adalah data bagian yang ini yang 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 biru adalah data yang yang orang B C dan seterusnya grid line ini apa garisnya nah ini silahkan di otak atik sesuai rumahannya disini juga kita ada menu style and color kita boleh memilih style nya bagaimana ini style yang di awalnya standar style ini style satu dengan model begini atau model yang ini bebas atau kita memilih warnanya nah kombinasi warna yang mana kombinasi yang ini terserah bebas itu hanya kreasi adik-adik saja ya oke sudah kita kembali ke modul oke saya rasa sudah selesai ya nah untuk tugasnya berdasarkan data yang tadi adalah ya ini ya data tadi ini data oke berdasarkan data ini coba kita buatkan model grafik yang disediakan oleh microsoft excel ya grafik yang disediakan oleh microsoft excel oke ya ini silahkan dicoba semua yang disediakan oleh microsoft excel kira-kira tampilannya tampilannya seperti apa silahkan dicoba buat step by step nya ya oke saya rasa pertemuan hari ini sampai disini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati